Ketemu lagi dengan channel Sugeng Papuan, Youtuber Rece. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi teman-teman di channelnya Sugeng Papuan, Youtuber Rece. Ya, yang kerecehannya itu sudah mencapai level maksimal, begitu ya. Jadi ini saya lagi perjalanan pulang kerja. Cuman ini saya mampir-mampir dulu, nggak langsung pulang ke rumah gitu. Ini kan, wow, mau ngapur pak. Ini kan kalau jam pulangnya, seharusnya aku itu pulangnya jam 10 malam. Cuman karena ini ya, kemarin itu, kemarin malamnya pulang kerja itu kan kehujanan aku itu. Udah bawa jahs hujan sih. Cuman jahs hujannya itu udah rusak gitu. Jadi udah nggak usah nahan air. Malam rembes. Basah semua malahan. Udah malam juga, pokoknya aku nggak nunggu hujan, redah. Pokoknya udah tak libas saja, udahlah. Nanggung gitu. Malam-malam juga kan. Daripada aku pulangnya kemalaman, terlalu malam gitu ya. Bisa-bisa jam 1 nyampe rumah. Atau mungkin bisa jam 2 juga baru nyampe rumah. Karena hujannya deres banget. Mampir dulu ini beliin jus. Apain pelan-pelan gitu. Ini mampir lagi beliin. Ini ya, beli pentol. Beli pentol alias bakso. Kayak cilok gitu loh, bos. Bisa yang mau ya? Sepuluh mas. Pintol-pintol ya? Nggak sih tau. Pintol-pintol ya? Biasa apa ya mas? Ketengan mau ya. Oh, dipisah apa ya mas? Ya, mampir akan mau ya. Pintol ini, itu lah. Oke, matur sepuluh. Oke, jadi itu barusan. Pentolnya itu. Atau baksonya ini. Langganan juga. Cuman emang. Kalau lagi kepingin aja disini beli. Disini itu tempatnya rame banget. Jadi ini pentolnya udah viral di Ingresik ya. Udah pernah viral gitu. Karena dari usaha pentol ini, Orangnya tuh bisa sehari. Sehari atau sebulan gitu ya. Sehari bisa pendapatan sampai 35 juta loh. Itu sehari. Tapi emang enak sih. Ini pentolnya. Oke, lanjut kita pulang. Karena Jadi, kembali lagi ke pembahasan tadi. Kenapa saya pulang jam segini. Yang seharusnya saya tuh pulangnya jam 10 malam. Saya tuh izin untuk gak Lanjut kerja sampai jam 10 gitu ya. Saya pulang lebih awal. Jam 7. Itu karena Ini yang habis Menerobos hujan gitu ya. Jadinya Agak-agak gimana gitu badan ini. Jadi Pulang lebih awal jam 7 malam. Aduh ya Allah. Jalan manyar. Jalan manyar. Eh, ternyata ada macet-macet dikit lah. Agak merayap gitu loh ya. Karena padat. Di sini tuh lalu lintasnya padat. Di daerah manyar ini. Jalan manyar. Sampai jumpa. selamat menikmati ini busnya besar-besar terus wih sangar-sangar wih udah ini menandakan bahwa pariwisata di Indonesia udah mulai lancar gitu ya kalau yang dulu-dulu itu ya waktu masih awal-awal Corona itu ya kan udah pariwisata kan udah ditutup total gitu jadi nggak bisa gimana ya bus-bus kayak gini tuh udah hampir jarang beroperasi gitu jarang yang jarang yang hampir nggak ada bus yang beroperasi nggak ada bus pariwisata gitu ini aku agak ngeri loh kalau di belakang bus di depan ada bus lagi karena kemarin itu aku lihat video ada bus yang ini loh apa namanya kebut-kebutan gitu ya terus ada orang yang digencat gitu ya ya posisinya di tengah-tengah gini depan belakang bus jadi yang bus depan itu berhenti yang di belakang karena yang di belakang itu ngebut gitu ya udah nggak ngatasi mau ngerem juga nggak ngatasi akhirnya ditabrak lah orangnya iya kegencat ya ya begitulah jadi aku agak ngeri kalau sama bis-bise gini akhirnya lepas juga dari dari pressing ketat guys oleh bus-bus serem loh serem kalau ada diantara bus-bus besar kayak gitu udah jadi kalau pulang jam segini tuh ternyata laluin tasnya kayak gini tuh ya aku sih udah beberapa kali pulang jam segini tuh tapi rasanya tuh masih kayak nggak pernah gitu loh karena hampir nggak pernah pulang jam segini tuh ya bisa dihitung lah ya 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 ya